Ekspetasi versus realitas seorang desainer interior Gue seorang interior desainer Dalam memilih mobil, gue sangat selektif Dia hanya bisa mendukung pekerjaan gue Tapi gue juga memperhatikan detail Tentu saja dari mulai desain yang multiguna Elegan, serta fungsi-fungsi dan aksesoris Harus sesuai dengan karakter gue Kalau sampai gue salah memilih Dapat dipastikan semua urusan jadi terhambat Tapi kalau kita menempatkan segala sesuatunya Pada tempatnya Gue yakin itu adalah pilihan yang tepat Di waktu macet pun, kenyamanan menjadi sangat penting Karena nyaman membuat gue rileks dan fokus dalam bekerja Juga berkarya Terima kasih pak Halo pak, apa kabar pak? Baik, bagaimana proyeknya pak? Baik, saya bisa disukur lagi satu minggu lagi gimana pak Oke, kalau gitu Mari pak Di jadwal yang padat, gue selalu sempatkan untuk bersepeda di suatu tempat yang gue sukain Selain waktu, ruang pun menjadi pertimbangan dan syarat kenyamanan untuk gue Lagi-lagi untuk mendukung kualitas hidup gue Sehari-hari, gue selalu hidup di tempat proyek yang sedang berjalan Dengan begitu, dengan sadar gue mencegah ekspetasi negatif yang akan muncul nantinya Yang bikin gue merasa gak nyaman Terima kasih telah menonton Dan yang gak kalah penting dari itu semua Adalah bila gue sudah berurusan dengan workshop berikut semua barang-barangnya Kendaraan sering menjadi andalan dengan alasan praktis Kalau kendaraan sudah menjadi andalan, gak ada alasan untuk menjadi kendaraan yang lain Dan satu lagi yang gak kalah penting Hangout bareng temen-temen gue Semua karena gue peduli dengan detail kenyamanan dan keindahan Dan karena kepedulan gue itulah Gue bisa terus mengembangkan profesi gue sebagai seorang interior designer Memilih kendaraan yang nyaman, elegan, dan mendukung segala aktivitas adalah sangat mutlak Sienta mengalahkan ekspertasimu Terima kasih telah menonton